Hai semuanya, pada sebagian orang mungkin beranggapan bahwa International Monetary Fund atau EMF adalah sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang keuangan dan seringkali memberikan pinjaman dana kepada negara-negara anggota yang membutuhkan bantuan. Ingat, yang membutuhkan bantuan. Namun, jika ditelan lebih dalam lagi dan lebih sedikit kritis terhadap organisasi ini, EMF tak lebih dari sebuah alat politik barat yang tentunya digunakan untuk kepentingan mereka sendiri dan antek-anteknya. Krisis moneter di Asia menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan Indonesia pada tahun 1997. Tak hanya ekonomi yang luruh lantak, kehidupan berpolitik dan sosial juga mengalami titik terendah pada tahun tersebut. Dan yang lebih parah lagi, dana moneter internasional pernah diharapkan menjadi dewa penyelamat bagi Indonesia. Namun, justru bantuan EMF malah menjadi obat pahit bagi Indonesia sehingga membuat ekonomi domestik semakin terpuruk. Tak hanya itu, rekomendasi EMF kepada Indonesia justru menjungkalkan ekonomi Indonesia ke lubang yang lebih dalam lagi hingga masuk ke ruang ICU. Seperti ungkapan, tak ada makan siang gratis, brother. Bantuan dana pun tak diberikan secara cuma-cuma. Pemerintah harus memenuhi sejumlah persyaratan yang panjang jika ingin memperoleh bantuan dari EMF. Syarat itu diantaranya adalah menuruti kehendak EMF untuk menaikkan suku bunga acuan, menyuntikan dana bantuan bagi perbankan, dan melikudasi bank-bank yang tak sehat di Indonesia. Tercatat usulan EMF untuk melikuidasi 16 bank nasional menjadi kesalahan paling besar bangsa ini yang menimbulkan efek psikologis yang sangat buruk bagi sektor moneter pada kala itu. Syarat lainnya yang tak kalah berat, yang harus dibunuhi oleh Indonesia untuk mendapatkan pinjaman tersebut, pemerintah tidak boleh lagi memberikan subsidi kepada PT Dirigantara Indonesia yang saat itu masih bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Dengan syarat dan kesepakatan pencairan pinjaman tersebut, pemerintah tidak lagi memberikan bantuan kepada IPTN yang saat itu sedang menyelesaikan proyek turboprop N250. Padahal, kala itu pesawat tersebut sedang menjalani uji-coba terakhir guna mendapatkan sertifikat layak terbang dari Federation Aviation Agency Amerika. Syarat berat lainnya yang harus diterima oleh Indonesia, yaitu Perum Bulog merupakan State Trading Enterprise atau STE yang dinotifikasi di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Artinya, Bulog memiliki hak istimewa dalam menjadi pemegang monopoli atas kebutuhan pokok atau sembako di dalam negeri. Namun, semenjak IMF menjadi kreditur utang Indonesia, kewenangan Bulog terpangkas setelah Letter of Intent atau LOI antara IMF dengan pemerintah Indonesia pada tahun 1998 ditandatangani, status STE Bulog justru dihapuskan. Tak hanya itu, Letter of Intent turut membuka kran impor. Caranya dengan menetapkan penurunan bea masuk impor produk pertanian pangan dan non-pangan menjadi 0 dan 5 persen. Jika teman-teman beranggapan itu semua merupakan pukulan telak bagi Indonesia, kalian salah besar, brother. Ada salah satu problem yang jauh-jauh hari sudah disiapkan oleh IMF untuk menghancurkan masa depan ekonomi bangsa kita yang kita rasakan hingga detik ini. Pada tahun 1982, IMF menyarankan Indonesia untuk mengandung sistem divisa bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai. Kebijakan ini memungkinkan arus modal dan falas dapat mengalir keluar masuk secara bebas berapapun jumlahnya. Dengan kondisi tersebut, masyarakat bebas membuka rekening falas di dalam negeri atau di luar negeri. Namun jika dilihat lebih teliti lagi, negara-negara yang mengandung rezim divisa bebas ini merupakan negara yang bergerak di sektor jasa dan bergerak di sektor industri seperti Singapura, Hongkong, dan Jepang jika di Asia. Namun tidak dengan negara yang bergerak di bidang ekspor-import seperti negara kita Indonesia. Karena kita mempunyai barang untuk diekspor, sedangkan negara-negara seperti Singapura dan Hongkong tidak mempunyai sumber daya alam yang bisa mereka ekspor. Sehingga mereka mengandalkan sektor jasa saja. Kata lainnya karena terpaksalah mengandalkan sektor jasa seperti itu. Sedangkan Jepang bergerak di sektor industri, di mana ekonomi mereka sudah lebih kuat terlebih dahulu dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Kala itu, akibat mengandung sistem ini, bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia sangat sensitif terhadap sentimen di pasar global. Karena kestabilan perekonomian di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh pasar global. Selain itu, menyulitkan targeting besaran moneter dalam pelaksanaan kebijakan. Entah itu merupakan saran atau syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk mendapatkan bantuan dari IMF. Namun yang jelas, karena kebijakan ini, kita hingga detik ini menjadikan Indonesia budak Singapura dalam hal perdagangan falas. Hampir semua sektor sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia juga diperdagangkan oleh Singapura. Seperti Singapore Exchange, bursa ini menyelenggarakan perdagangan komoditas seperti minyak kelapa sawit, gandum, dan indeks komoditas lainnya. Singapore Commodity Exchange atau SICOM bursa komoditas yang berbasis di Singapura dengan fokus pada perdagangan komoditas pertanian seperti kopi, minyak kelapa sawit, dan gula. Dan satu lagi nih, Ice Future Singapura. Bursa ini merupakan bagian dari Intercontinental Exchange yang menyediakan platform perdagangan untuk derivative energy termasuk minyak mentah, bahan bakar, gas alam, dan lainnya. Pasti nih, ada yang menjanggah. Singapura kan bukan hanya membeli komoditas dari Indonesia, tapi juga dari negara lain. Oke, itu benar, brother. Tapi silahkan cek kembali. Kala itu, pada tahun 1980-an, sektor pertanian Indonesia sangat-sangat kuat. Kita adalah eksportir gula terbesar kedua setelah Brazil. Kala itu, Indonesia juga merupakan eksportir kopi terbesar hingga 120 ribu ton dan mengakibatkan pasar kopi dunia menjadi panik. Kita juga merupakan produsen minyak dunia dan salah satu anggota OPEC. Kita juga merupakan raja minyak kelapa sawit. Hingga saat ini, kita eksportir batu bara hingga 11,2 juta ton per tahun. Dan kita juga merupakan eksportir udang dengan kualitas terbaik di dunia kala itu. My name is Peter Wong. I work in the firm called Chan Brothers. We are based in East London. And we are import and export the shrimps all over the world. But today, we are loading all the shrimps to the restaurant. And now I just introduce you the shrimps coming from Indonesia, which is from the BCB country. Selama ini, Singapura membangun citra mereka sebagai negara pusat sektor jasa dan perdagangan di dunia. Sehingga banyak negara-negara lain yang lebih memilih membeli komoditas-komoditas yang dimiliki Indonesia melalui bursa di Singapura. Dan yang terjadi tentu, transaksi jual-beli terjadi di negara mereka. Akibatnya, para eksportir dan importir tentu memarkirkan uang mereka di bank-bank Singapura. Ini sama halnya bro, mereka menjadi makelar. Padahal, tanpa makelar pun, seharusnya kita bisa melakukan transaksi. Dan ini terjadi sejak 1982 hingga detik ini. Masih ingat kan? Pada tahun 2015, lembaga survei Mary Lynch menyebutkan diperkirakan ada 4.000 triliun uang warga negara Indonesia yang berada di Singapura. Bagaimana ceritanya nih? Negeri kecil yang hanya 716 meter persegi dengan jumlah penduduk 5 juta jiwa itu justru lebih banyak menarik keuntungan dari kekayaan berlimpah negeri tetangganya yang berpenduduk 50 kali lipatnya. Meski Presiden Jokowi telah berhasil menarik uang warga Indonesia kembali ke tanah air dengan program taks amnestinya. Namun, jika sistem devisa ini tidak diubah atau tidak diganti, maka hasilnya akan tetap sama saja bro. Terbukti, mengutip dari CNBC Indonesia Intelligence Unit, hanya dalam kurun waktu 8 tahun terakhir saja, sejak 2014 hingga 2022, ada sekitar 2.478 triliun atau sekitar 167 miliar USD dan hasil ekspor dari eksportir asal Indonesia yang disembunyikan di Singapura. Namun, beruntunglah bro, kita saat ini. Meski terlambat disadari, namun pada bulan Agustus depan, pemerintah mengganti kebijakan devisa bebas ini menjadi kebijakan devisa bebas terkontrol. Presiden Jokowi telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tentang DHE yang mewajibkan eksportir menyimpan minimal 30% dari dana hasil ekspor selama minimal 3 bulan di dalam negeri. Ya, meskipun ini sebenarnya jujur saja bro, jujur saja nih, masih kurang menurut admin. Karena jika berkaca pada negara-negara tetangga kita seperti Thailand yang mewajibkan mengedapkan hasil dana ekspor dari negaranya itu selama 360 hari bro. Sedangkan Malaysia eksportir wajib merepatriasi atau menaruh uang hasil DHE mereka ke negaranya sebesar 75%. Terima kasih sudah menonton bro. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.